Ini macam-macam evaluasi, evaluasi formatif, sumatif, ada selektif, diagnosis, dan penempatan. Nah evaluasi ini dibedakan sesuai dengan kategori berdasarkan tujuannya. Kan tadi ada berdasarkan tujuan, berdasarkan sasaran, ada berdasarkan keuang lingkup, ada empat penggolongan. Nah kalau ini ada formatif-sumatif seperti ini itu berdasarkan tujuannya. Jadi yang membedakan kelimanya ini adalah tujuannya Bapak. Formatif tujuannya untuk memperbaiki pelajaran. Kalau sumatif memperbaiki hasil dan kemajuan. Kemudian evaluasi selektif tujuannya untuk menseleksi, seleksi sesuai program tertentu. Kalau diagnosis, mendiagnosa, menelaah masalah-masalah. Kemudian kalau penempatan, nah ini penempatan untuk menempatkan siswa pada program tertentu. Tuh Bapak-Ibu, ini sudah ada pembahasan di bawahnya. Iya, iya, iya. Jadi bedanya itu saja Pak, kata kuncinya. Kita tidak perlu menghafal pengertiannya apa. Yang penting kita tujuan ini untuk perbaikan, tujuan sumatif untuk hasil. Terus kemudian selektif, itu saja singkatnya gitu ya Bapak. Karena satu soal itu untuk pedagogik, ini satu kisi-kisi evaluasi ini ya. Ini ada 15 model, masih ada lagi sebenarnya lebih dari 15 untuk evaluasi sendiri. Belum masih teori belajar. Jadi satu kisi-kisi itu bisa 20 sampai lebih ya model ini, model soalnya. Ini saja untuk evaluasi, saya rangkum 15 soal ini. Penilaian saja ini, evaluasi dan penilaian. Jadi ini benar-benar semua berhubungan dengan evaluasi dan penilaian. Nah ini, Bapak-Ibu, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau ceklis dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Nah ini penilaian apa? Apa tadi pengertian otentik, holistik? Otentik itu? Global. Bukan. Harus bisa dipertanggungjawabkan ya, kalau otentik. Ya, kalau holistik itu global atau menyeluruh. Nah ini kata kuncinya apa di sini? Ketika dilakukan diskusi dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Jadi tujuannya itu ya. Jadi fokus pada prosesnya. Nah kalau fokus pada prosesnya, kita harus tahu. Seperti tadi pengertian di materi, itu guru harus memilih pada kinerja. Kalau proyek tadi apa Bapak Ibu? Fokus pada apanya? Hasil karya ya. Kalau portfolio itu tadi? Kumpulan hasil karya. Kumpulan hasil karya. Beda ya portfolio sama proyek. Ada penilaian diri dan pertanyaan terbuka. Nah coba kita lihat. Ini contoh pernyataan untuk penilaian diri. Boleh seperti ini. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah biasanya siswa kan jujur ya. Ada yang jujur ada yang enggak. Itu guru kan bisa mengetahui ya. Ini seperti ini contohnya. Kalau untuk penilaian diri. Kalau untuk penilaian pertanyaan terbuka. Ini contohnya. Nah bagaimana pendapatmu tentang video anak sole yang baru kita tonton. Nah anak akan menjawab sesuai dengan pengalamannya, imajinasinya. Imajinasinya. Itu kan pengertian sesuai dengan pengertian pertanyaan terbuka. Ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Ini contoh pertanyaan penilaian diri. Ini contoh pertanyaan terbuka. Itu nomor dua. Saya kira di nomor dua ini tadi sudah banyak yang benar kok. Kalau yang nomor satu tadi yang banyak itu A dan B. Kalau C, D, E sudah tidak ada yang memilih. Hanya kelirunya di sini. Di formatif dan sumatif saja ya. Tapi setelah ada ringkasan materi. Semoga Bapak Ibu bisa menerima informasi dari kami tentang formatif dan sumatif ini. Oke Ibu. Ya. Untuk nomor dua saya masih agak bingung Bu. Ya. Nomor dua Ibu. Iya itu untuk menentukan kata kuncinya. Saya terkecoh di situ Bu. Bagaimana caranya untuk menentukan kata kuncinya itu Bu. Saya masih bingung. Mohon cerahnya. Bu Nur. Ini di sini ada. Kita sudah menentukan tadi ya bersama teman yang lain. Bahwa di sini. Nah ingin. Ini namanya. Namanya ingin itu berarti apanya? Itu tujuannya? Tujuan guru itu. Maksudnya keinginan. Ini kan ada kata-kata ingin ya. Berarti di situ kan kita maknai dengan tujuan guru kan. Nah tujuan guru apa? Nah ini. Mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat. Nah ini kuncinya Bu Nur. Jadi apa itu? Mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur. Nah mengatur. Mengatur apa itu suatu yang bisa kita tulis, bisa kita amati dengan pengetahuan. Tidak kan ya? Bukan pengetahuan ini kan. Mengatur dan mengelola itu keterampilan. Prosesnya dalam diskusi. Nah ini Bu Nur yang perlu kita garisbawahi mengatur dan mengelola saat diskusi kelompok. Jadi guru itu harus apa di situ? Proses diskusinya kan ya Bu Nur ya. Kalau proses, sudah kita bisa maknai di situ. Kalau kita sudah paham pengertiannya, pengertian penilaian otentik holistik ini, ada kinerja, proyek, ada portfolio. Nah kita sudah harus paham itu yang proses, yang menentukan proses itu yang mana. Maaf, suara saya jelas atau tidak Bapak-Ibu? Jelas sekali Bu. Oh iya, Bu. Jelas. Teman di belakangnya Bu yang ribut itu. Teman itu ada yang lain. Oh iya, maaf. Di sini ribut nggak ya? Ini yang nggak di an. Oh iya, peserta. Jadi kata kuncinya tadi yang sudah selalu. Terima kasih pencaranya Bu. Iya Bu Nur, terima kasih. Bu Dewi. Iya, Ibu. Iya. Tadi kan untuk penilaian ada penilaian antar teman ya. Iya. Bahkan di situ yang pertanyaan nomor dua tadi, lihat. Pertanyaan nomor dua ya. Nah, misalkan di situ opsinya ada penilaian antar teman, mungkin sepertinya terkecohnya di situ. Misalkan di situ kan ada menilai teman kelompoknya di situ ya. Untuk misalkan salah menentukan kunci. Menentukan kunci? Iya. Misalkan di situ opsinya ada penilaian antar teman. Mungkin kita milihnya penilaian antar teman. Karena di situ kan ada siswa untuk menilai teman kelompoknya di situ ya. Oh yang ini ya Bu? Iya, iya. Nah gini ya. Guru tersebut membuat lembar daftar cek dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Gitu ya Bu? Iya benar, karena memang kalimat ini adalah sebagai pengecoh dari tujuan utama guru tersebut gitu Bu. Jadi misalnya kita fokus pada tujuan si guru ini, apa yang ingin dia capai gitu kan ya. Ini kan penilaian otentik, realistik yang kita pilih. Jadi prosesnya. Benar kata Ibu, tadi kalau misalnya kita menentukan kata kunci yang ini, penilai antar teman, kemudian di sini misalnya yang E, ini ada penilai antar teman, bisa-bisa milih yang ini ya Bu. Iya. Makanya apa, sulit untuk menentukan kunci soalnya. Iya, dengan kata ini kita terkecoh juga ya Bu ya. Karena memang soal ini, ini angkatan berapa ya, ini saya peroleh dari angkatan sebelum kakak kelas, apa tiga gitu ya. Memang seperti ini Bu soalnya. Hanya di sini mungkin kebetulan tidak ada penilaian antar teman ya Bu ya, jawabannya, opsinya ya. Iya. Iya. Makanya kita memilih penilaian kinerja. Tapi memang yang membuat soal juga, apa ya, gak akan membuat dua pertanyaan, dua opsi yang sama-sama benar. Iya. Cuma mengecoh kita ya Bu. Iya Ibu. Jadi kita harus benar-benar teliti. Nanti ada, kita nomor 10 dan 11 itu ada. Saya berikan poin besar karena memang perlu pemahaman. Mirip pertanyaannya, tapi opsinya berbeda. Baik, kita lanjut ya. Cukup untuk nomor dua, Bapak Ibu gimana? Dewi, izin. Bu, untuk penilaian authentic, holistic itu kan ada lima ya. Berarti penilaian delete tidak termasuk ya? Iya, tadi itu kan ada ya Bu ya, di materi singkat saya penilaian antar teman gitu ya. Antar teman. Tadi Ibu menyebutkan penilaian antar teman atau penilaian diri ya? Apa gimana Bu? Apa saya salah dengar? Antar teman. Iya Bu, di materi saya itu tadi ada penilaian antar teman. Nah, karena ini memang bukan tidak sepenuhnya opsi authentic, holistic. Kan bisa jadi si pembuat soal itu menaruh penilaian diri di sini. Berarti tidak sama ya Bu ya? Iya, jadi kelima ini, kelima ini belum tentu semua masuk authentic, holistic. Jadi ada yang bukan. Tapi kita tidak akan memilih itu, gitu kan. Yang holistic. Ya, holistic. Paham, paham. Terima kasih Bu Dewi. Oh ya. Ya, jadi tadi authentic, holistic itu yang di materi ada penilaian antar teman. Kemudian ada selain ini ya, penilaian diri. Jadi mungkin ada satu atau dua yang bukan penilaian itu sendiri, penilaian otentiknya. Untuk mengecoh kita mungkin ya, kalau untuk apa, yang membuat soal itu. Gitu. Nomor tiga. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Dan guru dapat menilai kompetensinya. Instumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar itu, yaitu apa? Sudah, tar cek. Kalau ini benar semua tadi ya, di nomor tiga. Ini kata kuncinya apa, Bapak-Ibu? Mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Ya, keterampilan. Mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian guru dapat menilai kompetensinya. Nanti, apa namanya, guru kan membuat daftar cek ya, sesuai keterampilan yang dimiliki siswa. Ini instrumen untuk merekam hasil belajarnya, pakai daftar cek. Ada benar-salah, ada pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda itu kan seperti soal formatif, ada menjodohkan. Kalau menjodohkan, pilihan ganda itu kan sudah ada pilihan dari guru. Jawaban bebas. Kalau jawaban bebas seperti tadi, seperti pertanyaan bebas itu, ini contohnya. Nah, kalau pertanyaan bebas, ada urayan terbatas dan juga urayan bebas. Nah, nanti ada beda lagi istilahnya, ada urayan terbatas dan juga urayan bebas. Perbedaannya, kalau urayan terbatas itu, contohnya seperti ini, pertanyaannya. Jelaskan bagaimana prosedur operasional sebuah komputer. Nah, kalau suruh jelaskan prosedur operasional, berarti kan sudah ada jawaban yang pasti tentang prosedurnya, gitu kan ya. Jadi, siswa tidak mengarang indah. Kemudian ada unsur-unsur instriktik sebuah novel. Ini juga sudah ada ketentuannya. Sudah ada jawabannya. Sama seperti prosedur komputer tadi. Jadi, ada ketentuan jawaban. Beda kalau urayan bebas. Nah, urayan bebas itu dalam bentuk ini, menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Namun, guru harus tetap mempunyai acuan dan patokan dalam mengoreksi jawaban siswa. Nah, sama seperti pertanyaan bebas tadi, urayan bebas ini juga memimbing siswa, menuntut siswa untuk menjawab sesuai dengan pengalamannya, imajinasinya, gitu. Itu urayan bebas dan juga urayan terbatas. Baik, Bapak-Ibu, apa ada yang bisa bantu saya membaca? Nomor empat. Saya bisa, Bu. Bantu, Bu. Ya, Bu Norma. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya, menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah? Proyek benar, Ibu, tadi? Iya, menghasilkan karya. Iya, jadi kuncinya? Menghasilkan karya. Menghasilkan karya. Sudah ya, jelas ini ya, menghasilkan karya. Jadi kita harus tidak boleh pilih yang lain. Harus proyek. Nah, kalau jurnal, kalau kinerja apa tadi, Bapak-Ibu, ya? Berdasarkan apanya? Proses. Proses. Ya, buda. Portofolio adalah? Perkumpulan. Perkumpulan hasil karya. Perkumpulan hasil karya. Ya, proses. Hasil karya, kemudian jurnal. Nah, jurnal. Nah, catatan. Catatan. Catatan guru. Kalau penilaian jurnal. Nah, jurnal ini sendiri. Ini loh, Ibu. Bapak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan opsinya ada jurnal. Jurnal itu ringkasan materi pembelajaran. Bukan berisi ringkasan, tetapi fokus pada ini. Reaksi terhadap apa yang telah dipelajari atau dibaca. Reaksi siswa, catatan guru. Jadi, misalnya ada pengawas, ada kepala sekolah, kunjungan ke kelas kita. Itu biasanya melihat jurnal. Bagaimana sikap kita saat, sikap siswa saat pelajaran IPA tadi. Nah, itu dicatat oleh guru. Nah, fungsinya ini. Penilaian jurnal ini, penilaian terhadap jurnal peserta didik. Yaitu untuk memperbaiki, bisa memperbaiki strateginya. Jadi, pengawas atau kepala sekolah bisa memberi saran perbaikan. Itu ya, fungsinya jurnal. Jadi, misalnya nanti ada soal, Bapak, Ibu. Yang di situ membedakan jurnal, portfolio, dan yang lainnya. Tapi ada kata kunci untuk menggambarkan sikap siswa. Nah, itu kita harus pilih yang ini. Yang jurnal. Karena di situ guru selalu mencatat bagaimana reaksi siswa terhadap pembelajaran. Nanti ada soal seperti itu. Sudah paham ya proyek tadi ya. Nah, sekarang ini hampir sama juga. Nomor lima, kumpulan hasil karya. Ini bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari satu menit ya. Kalau sudah ada bacaan seperti ini. Kumpulan hasil karya. Kita tidak usah membaca panjang lebar sampai selesai. Atau membaca dua kali. Sudah benar semua ya, Bapak, Ibu yang ini. Portofolio ya. Kumpulan hasil karya. Kemudian nomor lima. Nomor enam. Nah, ini. Jurnal. Saya, Bu. Ya. Silakan, Ibu. Silakan, Baru. Sudah. 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 Ya. Ibu. Terima kasih. Sudah waktunya, Bu. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi, sampai dengan pemaknaan dan penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai untuk dipilih guru adalah A. Pembelajaran B. Kinerja C. Penugasan D. Proyek E. Jurnal Proyek. Masih proyek ya. Ini sama konsepnya dengan soal yang nomor empat tadi, hanya kalimatnya terlalu panjang yang ini. Tapi intinya menghasilkan karya. Nah, nanti kita akan dikecohkan dengan ini, Bapak Ibu, kuncinya di sini. Ini yang saya, ini merah. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam pengetahuan, pemahaman. Ini mengarahkan kita untuk memilih kekinerja. Karena ini memproses, itu terlihat memproses ya. Tapi kan di sini guru bertujuan. Nah, tujuan ini loh. Menghasilkan karya tertentu. Kita fokusnya kan pada itu. Nah, ini kita jangan memilih kata kunci yang terakhir. Kalau kita memilih kata kunci terakhir, nanti kita diarahkan pada kinerjanya. Tapi kan fokus, awalnya guru ingin apa, tujuan guru itu apa gitu kan ya. Mengukur kemampuan peserta didik, menghasilkan. Hasil, hasil karya. Sudah jelas ya tadi ya. Di materi kita dan sudah kita bahas di nomor empat tadi. Itu ada proyek ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, cara menentukan kata kuncinya. Iya Bu. Iya. Bu, saya mau tanya, ini saya mau usul. Itu untuk jawaban lebih baik. Jangan ditebalin dulu Bu, untuk melatih kita supaya tahu kata kunci. Dan semua teman juga setuju ya teman-teman. Supaya kita ada greget belajarnya gitu Bu. Kalau kita sudah tahu jawabannya, itu sudah tebal. Kita sudah tahu. Jadi kurang greget, percaya. Jadi nanti teman-teman bisa, biar bisa itu Bu. Iya. Bisa menemukan jawabannya apa, seperti kalau membaca dan tahu kata kuncinya. Seperti itu Bu, gimana saran saya teman-teman? Jadi terima. Iya. Terima kasih. Iya Pak. Tuju Bu. Iya, ya sebentar Pak. Saya hapus yang nomor tujuh ya. Nomor tujuh saya hapus. Sudah, saya share lagi. Baik, kita sudah sampai di nomor enam tadi sudah. Ada yang mau lihat nomor empat Bu Dewi? Kenapa? Ada yang mau lihat soal nomor empat? Ya, ini nomor empat. Gimana Ibu? Bu, hadis Siti Arofa. Ya. Menghasilkan karya tertentu, itu kita fokus pada proyek. Gimana menurut Ibu? Hadis ada Bu Hadis? Ya Bu, kebawah lagi Bu. Kebawah lagi itu ya. Kebawahan. Kebawahan, Bu Dewi. Nomor berapa Ibu? Empat. Iya, Ibu gimana? Nomor empat Ibu. Coba lihat nomor empat. Ini nomor empat Ibu? Ya, sudah Bu. Makasih. Iya, Ibu gimana? Sudah lanjut, Bu. Oh, lanjut. Kita nomor tujuh ya sekarang ya? Iya. Ya, saya bacakan. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian. Seorang guru merancang penilaian yang dilakukan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang merubungan dengan topik-topik yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, keberhasilan, di dalam memecahkan masalah. Guru membuat catatan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran. Serta peserta didik juga membuat catatan tentang materi yang disampaikan guru di dalam kelas maupun kondisi proses pembelajaran. Nah, untuk melakukan penilaian, guru memilih alat apa ini, Bapak-Ibu? Karena kata kuncinya apa dulu ini? Guru membuat catatan. Yang telah dipelajari. Ya, itu ya kata kuncinya ya. Segala yang dicatat selama proses pembelajaran, baik itu perasaan siswa. Nah, ini ada perasaan siswa ya di sini ya. Nah, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kemudian ada kesulitan, keberhasilan, nah itu semuanya. Semua perasaan siswa mencakup senang, suka suka, nah itu ada di jurnal. Ada di jurnal ya. Itu ya Bapak ya, caranya ya, kita menjawab dulu baru saya terbeli ya. Iya betul ibu, jadi saya lebih doa sih enak dipandangnya baru kita lebih lengket bu. Iya betul, makanan gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik nomor delapan, Bapak Wayan. Mohon bantuannya Bapak. Saya boleh Bu, Pak Ali. Oh iya, boleh Pak Ali. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait materi suku teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dengan artis bias. Penilaian yang dilakukan oleh dulu dalam ilustrasi tersebut adalah A. Portofolio, B. Lisan, C. Presentasi, D. Praktek, C. Tertulis. Kalau saya, B. Lisan. Bukan, kata kuncinya dulu Pak. Itu kan menjawab. Bukan menjawab pertanyaan. Bukan menjawab pertanyaan. Bukan menjawab pertanyaan. Jadi? Lisan. Lisan. Bergantian menjawab. Ya, bergantian menjawab, otomatis lisan ya. Ya, itu juga bisa lukan kata kuncinya yang memberikan beberapa pertanyaan dulu. Ya, bergantian. Jika masuk ke kata kunci. Ya, benar Pak. Nggak sampai satu menit ya, ini ya. Ya. Nomor sembilan. Guru kelas tiga mengajar tema empat tentang kewajiban dan hakku. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial. Nah, kuncinya apa di sini? Untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di kelas. Jadi? Lembar jurnal hasil absensifasi. Bergantian, lembar jurnal hasil absensifasi. Pengamatan selama kegiatan. Pengamatan selama kegiatan di kelas. Pengamatan karena ini menilai sikap sosial. Ya, benar. Karena ini menunjukkan atau menilai sikap sosial saat anak melaksanakan. Jadi memang guru harus keliling mengamati gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita pilih lembar jurnal, Bapak-Ibu, guru tidak akan ini, benar ini catatan, catatan, tapi itu setelah pembelajaran. Jadi guru mencatat, tadi itu anak-anak sudah tidak apa gitu. Iya. Tapi kalau ini, ini sikap sosial, sikap yang kita amati. Ini ya Bapak-Ibu ya. Iya. Nah, kalau tes, kenapa kita tidak pilih tes? Kenapa Bapak-Ibu kita tidak pilih tes? Kalau tes, sikap sosial tidak pilih tes, Bu. Iya, Bu Ida. Ini dia mati, Bu. Ini dia mati, Bu. Promotor. Iya. Non-tes, non-tes. Non-tes ya. Kalau ini kan ada kata-kata tes ya. Sudah tidak bisa kita pilih ya. Ya baik, nomor 10. Salah satu kompetensi dasar, KD 3.7 menerapkan sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihat. Nah, diperhatikan KD-nya. Pak Dhani berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya. Nah, alat evaluasi untuk mengukur kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Yang hot ya berarti ya. Iya. Kira-kira yang mana? C. Bagaimana? 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 C. Ya, karena? Lisan. Pengetahuan. Karena kalau yang hot itu selalu ada kata bagaimana. Ya, menuntut kita untuk memikir lebih kritis ya Bu ya. Kalau bagaimana ya. Ya, bagaimana itu. Gitu ya, bagaimana. Bagaimana akuntak kucinya. Untuk hot. Iya, hot daripada opsi yang lain. Baik, nomor 11. Ini sama. 10 dan 11 sama. Menerapkan sifat-sifat cahaya. Dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Budi nih, nah bedanya. Tadi Pak siapa tuh? Pak guru, sekarang guru ya. Menetapkan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, Peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya pada indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Budi nih akan melakukan penilaian terhadap keterampilan didik. Keterampilan ya. Kalau tadi yang apa? Ngetahuan. Ngetahuan. Hot ya. Ya, kalau ini akan menilai pada keterampilan. Keterampilan. Ya. Baik, mari kita pilih opsinya. Kuraya yang singkat untuk menyebutkan. Cik, kuraya yang singkat. Sekepulau. Kuraya yang singkat. Kuraya yang singkat untuk menyebutkan. Kuraya yang bekerja menekan sifat cahaya. Yang mana? Cik. Cik. Kenapa yang Cik? Karena ada sifat cahayanya itu sama. Iya, mudah. Jadi, Bapak-Ibu selain kita memilih KKO-nya, kita juga harus melihat materi yang mendapatkan di belakangnya. Kalau misalnya yang A, kita pilih yang A, ini ada cacat mata miopi. Apakah ada hubungannya? Ini lensa loh. Gada. Padahal disitu menerapkan sifat cahaya. Kalau pilihan ganda, nah ini sifat-sifat cahaya. Tapi disini pilihan ganda. Ini masih di bawah kuraya yang singkat. Pilihan ganda itu pengetahuan, bukan keterampilan. Pengetahuan. Yang ditanyakan, apa? Keterampilan. Itu ya, Bapak-Ibu. Menjodohkan pertanyaan. Keterampilan. Ya. Menjodohkan. Pengetahuan. Tes pengetahuan. Ya. Kemudian, lisan. Ini sebenarnya keterampilan, tapi materinya tidak cocok. Oh, iya. Memangkalkan prinsip. Ya, itu ya. Nomor 11. Nomor 13. Seorang guru kelas 4 akan memperjelas nilai-nilai yang keliru di masyarakat dengan membangun kesadaran pada sistem nilai kebaikan pada diri siswa. Melalui kewebasan memilih, menghargai, dan berbuat baik. Guru tersebut akan memilih model pembelajaran yang membantu siswa. Mencari, menentukan nilai, suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai. Nah, ini. Berdasarkan kasus di atas, maka model pembelajaran berbasis PPK. PPK itu? Penguatan pembelajaran karakter. Iya, pembelajaran karakter ya. Pembelajaran karakter. Peningkatan penyelitian. Pendidikan penguatan karakter. Penguatan pendidikan karakter. Pendidikan ya? Iya. Kira-kira apa jawabannya ini? Teknik klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai. Teknik klarifikasi nilai. Nah, ini pengertiannya di bawah. Nah, klarifikasi nilai atau dikenal dengan istilah value clarification technique. VCT adalah suatu nama atau label dari suatu model pendekatan dan strategi belajar mengajar khusus untuk pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Jadi, ini pengertiannya. Kemudian, apa bedanya dengan konsiderasi? Nah, model pembelajaran konsiderasi ini model pembelajaran yang menekankan sikap sebagai hasil belajar. Sikap. Nah, ini sikap ya. Kalau yang klarifikasi nilai ini pendidikan nilai. Jadi, kita memilih yang klarifikasi nilai ya. Kalau berbasis masalah, ini tidak berkaitan dengan sikap ya. Ini apa? Pengetahuan ya. Kalau jigsaw ini model pembelajaran strategi ya, teman-teman. Strategi ya. Jigsaw yang siswanya dibuat kelompok. Kalau aksi sosial new man, apa itu? Ada yang tahu? Ya, Bapak-Ibu. Ini kan perbedaannya konsiderasi dan teknik klarifikasi nilai memang hampir sama ya. Kalau yang konsiderasi itu menekankan sikap sebagai hasil belajar. Nah, kalau klarifikasi nilai itu pendidikan nilai atau pendidikan afektif. Jadi, kita cenderung memilih ke teknik klarifikasi nilai. Di sini kan kata kuncinya apa? Menentukan suatu nilai yang dianggap baik. Nah, ini kan. Memilih model pembelajaran yang membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai. Benar ya, Bapak-Ibu ya? Yang ini ya. Kata kuncinya, maksud saya kata kuncinya yang ini. Ini suatu nilai. Itu, Bapak-Ibu ya. 14. Lalu soal lagi ya. Pak Imam adalah guru kelas 2 SD. Beliau akan melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi menceritakan kembali teks fabel secara tertulis. Beliau merencanakan instrumen untuk kerja berupa rubrik penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi tersebut. Kriteria rubrik penilaian yang tepat. Nah, ini kata kuncinya apa? Kompetensinya apa? Ceritakan, berarti kemukakan. Ceritakan kembali. Berarti kemukakan. Berarti kemukakanlah ya. Kemukakanlah. Satu lagi ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Baik, Bapak Soleh, guru kelas 6 akan melakukan pelayan kemampuan siswa dalam merancang teks pidato. Merancang teks pidato. Merancang ya. Urutan aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Soleh adalah urutannya yang dinilai. E. Ketepatan tema, ketepatan struktur, dan penggunaan bahasa. Ya, kenapa Ibu kita pilih yang E? Karena itu kan baru merancang. Ya, hanya merancang teks. Ya, hanya merancang ya. Memangnya harus terpaksa ya. Hanya merancang itu tidak perlu tampil kan ya. Hanya merancang belum tampil di depan. Belum tampil. Ya. Kalau yang lain ada penampilan ya, ada struktur ekspresi itu nggak perlu ya. Iya, Bu. Penampilan, volume suara nggak perlu ya. Jadi yang tepat yang E ya. Kita merancang I ya. Iya, Bu. Ya, baik itu cukup ya Bapak Ibu. Nanti soal saya share sesuai dengan pembahasan kita semalam. Saat ini. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Pembahasannya juga di sekitar ya, Bu. Iya, Bu. Saya share nanti di grup ya. Terima kasih. PDF, Bu, ya. PDF-nya. Ya, juga PDF. Dalam bentuk PDF apa, Buat ya? PDF aja ya. PDF aja. PDF aja.